Tunggau gelap ini sendiri adalah cacing yang kuat. Orang berkulit hijau adalah penguntit cacing dan memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai kebiasaan cacing dalam gelap. Hantu-hantu itu menghadapi penjepit, dan bentuk serangga seperti cacing yang berangin sangat kuat, dan toksisitasnya juga sangat kuat, tetapi cacing itu selalu punya cara untuk mendapatkannya. Belalang gelap ini terlihat putih dan gemuk, dan sepertinya tidak ada salahnya, tetapi kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menjadi yang pertama dalam serangga domain gelap. Cacing serangga harus berurusan dengan belalang yang gelap, dan mereka harus menghabiskan banyak waktu, belum lagi empat. Dua orang berkulit hijau berdiri tegak di rumput, dan rasa sakit dan penyesalan di wajah mereka tidak menunjukkan arti. Kenapa kamu tidak ditangkap? Tanya Luo Zheng. Pria berkulit hijau itu berkata dengan menyesal, tiga tunggau gelap adalah orang dewasa, dan mereka sangat kuat. Ketika kita mengambil larva, kita pasti akan mengkhawatirkan tiga tunggau gelap, dan kita akan mati. Dua kulit hijau telah diletakkan di sini selama beberapa hari, dan sulit untuk menarik belalang gelap tetapi mereka tidak memiliki cara untuk memulai. Suasana hati sangat rendah. Pada saat ini, Feng Ge tiba-tiba berkata, meskipun tangan adalah tiga tunggau yang tersisa, saya akan membantu Anda. Ketika dua orang kulit hijau mendengar kata-kata Feng Ge, mereka tiba-tiba merasa bahagia. Wanita ini dapat melepaskan cahaya yang berkilau, seolah-olah itu dapat menembus wilayah gelap, jika dia dapat membantu mengatasi tunggau gelap secara alami. Alis Luo Zheng sedikit berkerut. Setelah kemunculan belalang gelap, lagu-lagu Phoenix sangat abnormal. Di matanya, belalang gelap semua tidak berhasil. Luo Zheng juga memiliki selera aneh terhadap belalang gelap ini, tetapi menghilang dengan sedikit pengekangan. Sekarang tampaknya Feng Ge tampaknya jauh lebih serius daripada dirinya sendiri, dan ia tidak dapat menahan diri. Tapi aku punya permintaan, tiga tunggau gelap itu milikku, kata Feng Ge. Tentu saja, salah satu dari orang kulit hijau mengangguk-mengangguk. Lagi pula, tujuan mereka kali ini adalah untuk menangkap salib belalang yang gelap, meskipun tunggau yang lebih gelap berarti manfaat yang lebih besar, tetapi itu di luar kemampuan mereka. Hei, belalang gelap yang lebih kecil mempercepat dan jatuh langsung ke kisaran cahaya lilin. Cahaya lilin memiliki efek pada semua makhluk hidup dalam gelap, tetapi ketika datang ke tunggau gelap, tampaknya ada beberapa pengecualian. Di bawah cahaya lilin kuning muda, epidermis tunggau gelap sebagian terkorosi, dan pada saat yang sama mulai menyusut sedikit, sementara pembuluh darah di tubuh transparan mulai bersinar merah terang, sepertinya menyerap beberapa cahaya lilin di dalam tubuh. Ketika tunggau gelap mendekati kisaran tertentu dari cahaya lilin, mereka menghentikan langkah mereka, membiarkan diri mereka mandi di bawah cahaya lilin, dan darah merah di dalam tubuh bahkan berkilau. Hal yang sama berlaku untuk tiga tunggau gelap lainnya, yang dihentikan setelah memasuki kisaran cahaya lilin dan menikmati mandi dengan cahaya lilin. Setelah dua orang berkulit hijau itu saling memandang, mereka mengangguk, seorang lelaki berkulit hijau mengoleskan bubuk pedas di pangkuannya dan membantingnya ke arah tunggau gelap di bawah cahaya lilin. Dia sangat bangga melemparkan bola, dan langsung kepala tunggau gelap itu solid. Setelah kepala cacing gelap itu terperangkap, ia mulai berjuang mati-matian, dan kekuatannya hebat. Kedua orang kulit hijau itu tidak bisa memegangnya. Tetapi karena bubuk pada luk tali, setelah tunggau gelap berjuang dua kali, tubuh menjadi lumpuh dan kaku, berbaring lurus di tanah. Dua orang berkulit hijau mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyeret tunggau gelap ke rumput. Hei, setelah tiga tunggau gelap lainnya menemukan bahwa teman mereka ditangkap, darah di dalam tubuh tiba-tiba bubar, dan cacing yang semula gemuk berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Setelah dua orang berkulit hijau mengumpulkan tunggau gelap ke dalam kantung cacing khusus, mereka berkata kepada Feng Ge, ini, senior, tiga belalang gelap dalam keadaan marah, dan menyenangkan para senior. Mereka tahu betapa mengerikannya tunggau yang mengamuk itu, dan keduanya berkata ketika mereka membawa kantong cacing dan siap melarikan diri. Luo dapat mengulurkan tangan pada kantong cacing, tetapi dia berkata, tiga tunggau gelap ditangani oleh kami, tetapi keduanya tidak bisa pergi, jangan lupa apa yang Anda katakan. Luo Zheng juga bertanya kepada mereka tentang monyet hitam, bagaimana mereka akan membiarkan mereka pergi. Dua orang kulit hijau tidak berpikir begitu. Seandainya kedua lelaki itu mati di tangan belalang gelap, mereka bisa membayangkan akhirnya, dan sekarang belalang gelap telah tiba, tentu saja ingin melarikan diri. Tangan Nai Luo dengan lembut diletakkan di atas kantung serangga, dan keduanya tidak bisa bergerak satu langkah sama sekali. Dalam proses pidato Luo Zheng, Feng Ge bergegas keluar. Daripada mengatakan bahwa Feng Ge ingin memakan tunggau yang gelap ini, lebih baik mengatakan bahwa tubuhnya yang murni ingin menelan. Kesadaran alami dan spontan ini mempengaruhi penilaian Feng Ge, jadi Feng Ge berpikir demikian. Nafsu makan adalah insting Anda sendiri. Hei, darah dari tiga tunggau gelap menyebar dengan gemetar, dan sepuluh tanduk berdarah diputar dari belakang, dan mereka langsung menuju ke lagu Phoenix. Kecepatan taji darah ini lebih cepat dari yang diperkirakan Feng Ge setelah dia menghindari lebih dari selusin ounce darah di depan, salah satu tangkai darah keluar langsung dari bahu kirinya ke tubuh yang kuat dari yang murni. Sebenarnya, rumah darah ini mengalir melalui lubang seukuran kepalan tangan, dan darah menetes untuk sementara waktu. Feng Ge, Luo Zheng melihat pemandangan ini, dan murid itu tiba-tiba menyusut. Dia berpikir bahwa Feng Ge dapat dengan mudah memperbaiki tunggau gelap ini, tetapi dia tidak ingin terluka. Tidak mengherankan bahwa dua orang kulit hijau takut akan hal ini. Tunggau putih yang gemuk dan putih itu jengkel, dan aku takut mereka sangat kuat dalam kegelapan. Tepat ketika Luo Zheng berencana untuk bergegas, Feng Ge melakukan tindakan, tidak berbahaya, setelah melambai ke Luo Zheng, tubuhnya tiba-tiba berjongkok, tangannya tiba-tiba ditarik ke bawah, dua pedang putih panjang dengan belasan kaki darinya. Telapak tangan itu terlontar dengan keras, dan kemudian dia membenturkan kedua tangannya, dan kedua lightsaber putih itu menabrak tiga belalang yang gelap. Dengan kekuatan Feng Ge, yang secara langsung mengklaim langit tak terbatas, tunggau gelap ini dapat dengan mudah dipecahkan. Di satu sisi, ia berniat menelan tunggau gelap di dalam hatinya, tunggau gelap dibersihkan oleh langit yang tak terbatas, dan tentu saja mereka tidak harus makan. Di sisi lain, langit tak terbatas dapat menyebar jauh dalam gelap, jika benar-benar sebanding dengan hilangnya ular itu. Hei, hei, pedang cahaya putih ini tidak terlihat dan tidak terlihat, dan dengan meningkatnya dan penurunan panjang pikiran Feng Ge, kecepatan menempel ke tanah juga luar biasa. Tiga belalang gelap belum bereaksi, dan tubuh telah tersapu oleh pedang cahaya putih, bahkan jika itu terbaring di tanah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan celah tipis di tubuh mereka, dan tubuh itu dihancurkan menjadi dua bagian oleh Phoenix. Dua orang kulit hijau memandang Luo Zheng untuk membantu, mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi masih belum bisa mengambil langkah, melihat Feng Ge akan dengan mudah membunuh tiga tunggau gelap. Keduanya terkejut dan mulut mereka begitu besar sehingga mereka hampir bisa dimasukkan ke dalam kepalan, kekuatan Green Letterman hampir di bagian bawah bidang yang gelap, dan kerucut cahaya yang tajam, dan tidak ada pengukuran khusus di hati mereka. Jadi kerucut cahaya dapat dengan mudah menembus tubuh mereka, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Belalang gelap dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat di wilayah gelap, tetapi mereka tidak terlalu cerdas, cacing dapat menggunakan lilin untuk memikat mereka dan kemudian menangkap mereka dengan narkoba. Jika mereka menabrak tunggau gelap di bagian depan, mereka hanya perlu melarikan diri. Tiga belalang gelap yang begitu kuat dibela oleh Feng Ge dalam sekejap, dan kejutan di hati keduanya bisa dibayangkan. Setelah membunuh belalang gelap, jejak Phoenix melangkah ke kisaran cahaya lilin. Hati-hati, cahaya lilin itu. Cahaya itu akan merusak. Dua orang berkulit hijau melihat lagu Phoenix langsung ke kisaran cahaya lilin, dan dengan cepat mengingatkannya. Mereka sebelumnya ingin melarikan diri karena mereka takut mati. Sekarang belalang gelap sudah dipecahkan, tidak perlu melarikan diri, bahkan ada pikiran di hati untuk menyenangkan Feng Ge dan Luo Zheng. Orang-orang kulit hijau belum pernah melihat makhluk-makhluk di bidang cahaya. Bagi mereka, segala sesuatu di bidang cahaya tidak bisa dipahami dan tak tersentuh. Baik Feng Ge dan Luo Zheng berasal dari medan cahaya, di mana mereka takut akan cahaya lilin. Setelah dia melangkah ke kisaran lilin, lampu lilin tidak bisa membahayakannya. Hei, dia, dia tidak takut pada cahaya lilin, dia tidak makan buah cahaya. Keduanya sepertinya melihat hal yang tidak biasa, dan bola matanya hampir keluar. Setelah semua, kecuali belalang gelap, tidak ada makhluk hidup kedua yang dapat dilukai di bawah cahaya lilin. lilin akan bertahan lama, dan bahkan tanah di sekitarnya akan terkikis oleh satu lapisan, tetapi wanita itu. Phoenix memasuki kisaran cahaya lilin, dan mata menatap lurus ke tubuh belalang yang gelap. Setelah bau darah yang kuat mengalir ke nafas, dia menjadi semakin tak tertahankan tiga langkah dan dua langkah di dekat tubuh belalang gelap, menjangkau bagian dalam tubuh, dengan lembut menariknya ke bawah, sebuah filamen berdarah ditarik. Tepat ketika Feng Ge tidak bisa membantu tetapi dikirim ke mulutnya, Luo Zheng diam-diam muncul di sampingnya, memegang tangannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Feng Ge bertanya dengan tidak jelas. Aku tahu kamu ingin memakan hal-hal ini, tetapi jangan mengetahuinya, jangan, Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Hantu tahu apa asal usul tungau gelap ini, dan apakah mereka sangat beracun, tetapi bagian berdarah ini masih belum bisa dimakan tanpa pandang bulu. Tapi, wajah Feng Ge penuh dengan warna tertekan. Di matanya tungau gelap ini harus menjadi makanannya, yang merupakan naluri daging untuk memberitahunya. Tapi kata-kata Luo Zheng membangkitkan alasannya, bagaimana dia bisa makan hal menjijikkan seperti itu dalam alasan Feng Ge. Di bawah dua pikiran yang berbeda, lagu Phoenix sangat menyakitkan. Pada saat ini, salah satu orang kulit hijau berdiri di tepi lilin dan berkata, belalang gelap tidak bisa makan, hal ini fatal bagi kita, terutama darahnya, akan berdarah setelah makan. Dan mati. Mendengar peringatan manusia hijau, Luo Zheng lebih bertekad untuk menghentikan perilaku Feng Ge. Meskipun Feng Ge meletakkan benda-benda berdarah itu, dia masih memiliki beberapa kengganan, seolah Luo Zheng merampas hal-hal paling enak di tangannya, samar-samar mengungkapkan warna rasa sakit. Karena belalang gelap ini tidak bisa makan, mengapa kamu ingin menangkapnya? Luo Zheng tiba-tiba berbalik dan bertanya, dua orang pekerja kulit hijau yang bekerja keras adalah untuk tujuan tungau gelap, yang pasti memiliki nilai sendiri. Cacing ini didedikasikan untuk monyet. Kita tentu saja tidak bisa memakannya. Bahkan jika kita memberi kita makanan, kita tidak bisa memakannya. Wang Mangkis, alis Luo Zheng sedikit naik dan kemudian bertanya, apa yang kamu bicarakan dalam gelap? Pria kulit hijau mendengarkan Luo Zheng secara langsung memanggil raja monyet sebagai monyet hitam, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia dengan cepat membuat ekspresi mendengkur. Jangan memanggil mereka monyet hitam, kamu akan dibunuh oleh mereka. Monyet raja ini cukup kuat dalam kegelapan, dan orang hijau sangat takut di belakangnya. Luo Zheng mengerutkan alis di bawah kerutan dan bertanya, apa gunanya belalang gelap oleh monyet? Kamu tidak memakan tungau gelap, bisakah mereka menelannya? Mereka tentu saja tidak bisa memakannya. Lanjut si manusia hijau. Tumau yang gelap sangat beracun bagi semua makhluk, tetapi Tuhan kita menganggap mereka sebagai makanan yang lesat, jadi setiap sesekali, kita harus membalikkan kegelapan. Belalang memberi monyet, petik 2, Tuhan, Luo Zheng dan Feng Geh saling memandang. Ya, itu adalah keberadaan yang paling kuat di seluruh dunia kita. Setelah manusia hijau menyebut Tuhan, wajahnya menunjukkan ekspresi saleh. Green Pill adalah makhluk yang lahir dalam kegelapan, dan mereka tidak tahu banyak tentang dunia luar, mereka hanya tahu dunia gelap, mereka tidak tahu berapa banyak surga yang mereka miliki, mereka tidak tahu sisi lain, dan mereka tidak tahu keberadaan dunia ibu. Dalam pikiran mereka, Tuhan adalah Tuhan, makhluk yang paling kuat, dewa di dalam hati mereka. Meskipun monyet akan menindas mereka untuk menemukan tungau gelap sesekali, mereka hanya membenci monyet dalam hati mereka, tetapi mereka tidak membenci Tuhan. Tuhan dapat memahami dewa Feng Ge dan memahaminya, tetapi itu hanya hari yang murni. Karena Tuhan dapat menelan tungau gelap, Phoenix juga dapat ditelan. Setelah Luo Zheng melihat ekspresi keinginan Feng Ge untuk mencoba, dia masih menggelengkan kepalanya. Tubuh tungau gelap ini pertama kali masuk ke dalam cincin, dan aku akan membiarkanmu makan setelah verifikasi aman. Jika Tuhan perlu terus-menerus menelan tungau gelap, itu berarti cacing itu baik untuk yang murni. Pada saat itu, bahkan jika Phoenix tidak bahagia, Luo Zheng akan menyarankannya untuk memakan beberapa. Lagu Phoenix menghabiskan banyak ketekunan, dan kemudian menekan keinginan hati, dan kemudian merangsang cincin kumis untuk dengan lembut melambai pada mayat-mayat ini, dan mayat itu termasuk dalam cincin whisky. Green Peel belum pernah melihat cincin Miu, dan melihat tungau yang menghilang, dan mereka tertegun lagi. Setelah tubuh cacing gelap dimasukkan dalam ruang cincin, bau darah yang telah menyebar di udara berangsur-angsur menghilang, dan lagu Phoenix sedikit lebih baik, setidaknya bukan upaya untuk menahan keinginan jantung. Luo Zheng berkata bahwa dia sedang menatap lelaki kulit hijau itu, setelah kamu menangkap belalang gelap ini, kamu harus secara pribadi mengirimkannya ke Raja Monyet. Tidak, Green Man menggelengkan kepalanya, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki wilayah Raja Monyet. Green Peart lainnya melanjutkan dengan mengatakan, monyet-monyet akan meminta kami untuk mengumpulkan tungau gelap besok. Keluarga cacing kami mengirim ratusan mayat untuk menangkap mereka. Jika belalang gelap tidak bisa menangkapnya, tunggu sampai ketakutan kami adalah untuk membunuh Malapetaka. Di mata Raja Monyet, kehidupan cacing tidak sebanding dengan uangnya. Satu-satunya alasan mereka memenuhi syarat untuk bertahan hidup adalah karena mereka memiliki fitur unik dalam menangkap serangga, karena saya tahu petunjuk dari monyet hitam, Luo Zheng pasti tidak akan melepaskannya, dan segera mengatakan bahwa dia ingin kembali ke keluarga dengan dua orang kulit hijau. Dua orang kulit hijau tidak menyadari keluhan Luo Zheng dan, monyet raja, dan mereka dengan senang hati menjawab. Orang-orang kulit hijau sangat akrab dengan daerah ini. Di bawah kepemimpinan mereka, mereka aman dan sehat di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Luo Zheng juga telah belajar tentang cacing melalui mulut mereka. Keluarga cacing dianggap sebagai ras tingkat bawah di wilayah gelap, selama cacing, cacing, dan serangga hidup untuk mencari nafkah. Dua orang kulit hijau ini adalah cacing terbang dari genus-genus. Mereka secara khusus keluar dari cacing. Setelah mereka menangkap cacing, mereka akan bertanggung jawab untuk memelihara cacing. Itulah cacing itu. Setelah cacing disimpan selama jangka waktu tertentu, ada juga serangga penguntit, yang disebut penjinak. Cacing sebelumnya mendorong cacing untuk menyerang Luo Zheng dan Feng Ge, yang merupakan cacing yang dijinakkan oleh penjinak. Kulit hijau yang lebih muda disebut Kiki, dan kulit hijau yang sedikit lebih tinggi disebut Min Hong. Kedua bersaudara sangat senang setelah mereka bisa menangkap tungau gelap, selama mereka membawa tungau gelap kembali ke keluarga. Mereka adalah pahlawan keluarga cacing. Setelah satu jam berjalan di sepanjang pegunungan yang dicat gelap, ada depresi besar di depan, dan ada beberapa langkah berantakan dalam depresi. Setelah menuruni tangga, Anda akan melihat gua lebat di kedua sisi. Banyak orang kulit hijau keluar masuk gua, dan ada banyak serangga di gunung ini. Bentuk-bentuk serangga ini aneh, dan mereka semua terlihat jelek, tetapi di gunung ini, semua serangga itu seperti anjing yang lembut, sangat patuh. Setelah dia memasuki gunung, dia mengangkat kantung serangga di tangannya dan berteriak, Kami menangkap cacing gelap. Kami menangkapnya. Pada saat ini, semua mata orang kulit hijau menantikannya. Suasana di kaki bukit pada awalnya sangat rendah. Monyet raja seperti kapak yang tergantung di atas kepala orang-orang. Saat ini, cacing belum mampu menangkap tungau gelap. Jika masih ada cacing gelap di masa depan, mereka tidak akan bisa menjelaskan kepada monyet. Lima tahun yang lalu, keluarga cacing gagal menangkap tungau yang gelap pada waktu itu, raja monyet hampir membantai setengah dari cacing untuk menunjukkan tindakan disipliner mereka. Kali ini, mereka tidak bisa menyerahkan belalang yang gelap. Seks sudah. Sekarang Ki dan Ki Ki benar-benar mengembalikan belalang yang gelap, dan seluruh gunung tiba-tiba mendidih. Banyak orang berkulit hijau keluar dari gua dan berkumpul dari semua sisi di depan keramaian dan hirup pikuk. Min Hong dan Min Jie Jielaş Tidak tahu siapa yang memimpin, semua orang kulit hijau meraung, suara menggema di lembah, dan itu memekatkan telinga. Dideru-deru, beberapa orang berkulit hijau memakai piring hitam, dengan hati-hati meletakkan tungau gelap di piring, dan beberapa orang meninggalkan cacing. Pada saat ini, Kikai tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seluruh gunung menjadi sunyi lagi. Kikei berkata, kita bisa menangkap belalang gelap. Berkat kredit dua tamu ini, kita harus memperlakukan para tamu dari jauh. Di kaki bukit, itu mendidih lagi. Feng Ge tidak menyukai lingkungan yang bising ini, hanya ingin membawa Luo Zheng pergi. Mereka datang untuk petunjuk monyet hitam, bukan untuk mengalami kehidupan suku terbawah ini. Luo Zheng mengambil pukulan backhand dan menarik lagu Phoenix. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami menunggu di sini sampai besok, itu tidak akan terlalu memalukan. Feng Ge membanting mulutnya, dan ini nyaris tidak ada. Untuk mengobati Luo Zheng dan Feng Ge, keluarga cacing juga mengadakan makan malam mewah. Namun, hidangan di pesta makan malam itu sedikit takut, semua jenis serangga, serta telur cacing, tidak peduli seberapa antusias cacing mengundang mereka untuk mencicipi, mereka ditolak oleh Luo Zheng Yu. Nyaris tidak ada perubahan dalam malam gelap dan siang hari di daerah gelap. Misalnya, Luo Zheng dan Feng Ge hampir tidak bisa dipahami oleh orang luar, tetapi cacing itu mudah dibedakan, dan seluruh keluarga cacing terbenam dalam pencelupan. Luo Zheng dan Feng Ge diam-diam menelan buah yang gelap, diam-diam menunggu dalam gelap. Setelah empat jam, tiba-tiba terdengar langkah kaki intensif dari ujung gunung. Hei, kedengarannya seperti tapal kuda. Luo Zheng melihat ke atas dan menatap mata di atas gunung, dan tubuh sekelompok monyet hitam yang menunggang kuda sudah menangkap matanya. Monyet hitam pertama dengan lembut menarik kuda itu, dan kuda itu tiba-tiba membanting tubuhnya dan kuku depan menabrak tepi gunung, meledak dengan kekuatan yang kuat. Boom! Seluruh gunung terguncang, dan dua gua di bawah kuda itu runtuh secara langsung, dan kulit hijau di dalam gua secara alami ditekan. Setelah merasakan kejutan, semua orang kulit hijau bergegas keluar dari gua-gua mereka, dan memandang raja monyet dengan ketulusan dan ketakutan, beberapa orang kulit hijau berjongkok langsung di tanah dan membungko ke monyet. Apakah kita ingin cacing gelap berkumpul? Tanya monyet berkepala. Tangkap bersama. Raja monyet, berkumpul lah. Beberapa orang berkulit hijau keluar dengan lempengan hitam, dan lempeng itu tampak putus-putus, tungau-tungau gelap masih tergeletak di piring dan tertidur. Pria hijau itu memanjat dari jalan di sisi gunung dan mempersembahkan belalang gelap itu kepada monyet. Monyet itu menunduk dan berkata, satu tidak cukup, saya ingin dua salinan. Dua kali lipat. Selama bertahun-tahun, itu sudah cukup untuk mendedikasikan satu setiap kali. Mengapa ini hanya satu kali? Tapi kita hanya menangkap satu belalang gelap. Wajah orang-orang kulit hijau menjadi seputih kertas. Monyet tidak punya alasan untuk membicarakannya. Tidak sulit membayangkan konsekuensi dari tidak mendapatkan tungau yang cukup gelap. Kali ini, Tuhan sangat lapar, ia ingin lebih banyak makanan, Anda tidak bisa mendapatkannya. Ada sedikit tanda membunuh di suara monyet. Di mata mereka, orang-orang kulit hijau ini tidak perlu hidup sama sekali. Jika mereka tidak membunuh untuk sementara waktu, mereka dapat berkembang biak ratusan ribu. Jika mereka tidak bisa mendapatkan belalang gelap yang kedua, mereka punya alasan untuk membunuh. Pria berkulit hijau di kaki bukit itu diam, dan tidak ada yang berani menjawab pertanyaan tentang monyet ini. Dua bersaudara, Ki dan Kiki, juga penuh semangat. Di penyanyi Phoenix, ada tiga belalang gelap, tetapi tuan-tuan hanya makan tungau gelap yang hidup, dan yang mati tidak menyentuh. Sepanjang aku tahu ini, aku harus membiarkan Feng Gio tanpa ampun kemarin, dan jika aku bisa mendapatkannya lagi, itu akan baik-baik saja. Mereka tidak tahu, bahkan jika ada dua, monyet akan menemukan mereka untuk meminta yang ketiga, apakah dosa dari apa yang disebut kecanduan. Sama seperti Green Man cemas, suara Luo Zheng melayang dari bawah gunung. Saya memiliki belalang gelap di sini. Saya ingin tahu apakah Anda menginginkannya atau tidak. Lalu dia dan Luki mendengar Luo Zheng tiba-tiba berbicara, dan tiba-tiba gelisah. Luo Zheng Ruo mendedikasikan kutu gelap yang mati untuk monyet, takut mereka akan dibunuh oleh monyet segera. Dia mulai bergegas ke Luo Zheng dan berkata, Teman-teman, mereka menginginkan cacing gelap yang hidup, tetapi tidak mati. Wajah Luo Zheng tersenyum dengan acu-ta'acu, saya berbicara tentang tungau hidup yang gelap. Di mana kamu bisa hidup belalang gelap, suara Kikei baru saja jatuh, dan dia melihat bahwa Phoenix akan mengguncang cincin dengan sebuah cincin, dan belalang gelap setinggi setengah manusia telah jatuh ke tanah. Dari mana belalang gelap ini berasal? Kedua bersaudara, Kikei dan Yu, tiba-tiba menjadi tercengang. Tiga tungau gelap semuanya berukuran dewasa, dan mereka semua dibunuh oleh dua orang. Tidak mungkin untuk melihat yang ini. Selain itu, kedua bersaudara itu ingat bahwa Luo Zheng dan Feng Ge tidak pernah tahu apa itu cacing gelap, dan bahkan lebih mustahil untuk ditangkap. Ada sesuatu yang lebih aneh. Meskipun belalang gelap berjongkok di tanah, tetapi tidak tertidur nyenyak, temperamen cacing ini mudah teriritasi. Bagaimana mungkin ia bisa begitu patuh? Jangan bertanya lagi, serahkan, bisik Luo Zheng. Kikei penuh keraguan dan menempatkan tungau gelap di atas lempengan besi, keduanya memanjat keluar dari dasar gunung dan mengirim tungau gelap kepada raja. Karena Luo Zheng dan Feng Ge tidak mendedikasikan diri mereka, monyet Wang tidak tahu bahwa ada manusia di bawah ini. Setelah kepala monyet melihat belalang yang gelap, setelah mulut Nunu, seseorang di sebelah belalang yang gelap bergerak, dan kemudian mendengus dan berbalik ke kepala kuda untuk pergi bersama tim. Monyet ini pada awalnya dimaksudkan untuk mencari alasan untuk membunuh cacing-cacing itu. Saya tidak berharap bahwa keluarga cacing itu benar-benar mengeluarkan belalang gelap yang kedua. Tidak mungkin meminta mereka untuk meminta yang ketiga. Sekarang mereka harus pergi. Ketika monyet itu berlari keluar dari jarak jauh dengan tim, dia mendengarkannya dan berkata dengan keras, pemusnahan, tiran. Aku, perampokan ada di sini. Dua monyet hitam kekar mengikuti kuda-kuda dari samping. Cacing-cacing itu jelas telah menangkap dua tungau gelap. Mereka sebelumnya berencana menyembunyikan satu tungau. Cacing itu tidak bisa dimaafkan, dan separuh dari mereka digunakan untuk menunjukkan hukuman. Hancurkan para tiran. Setelah perampokan, kedua kera raja menghancurkan tangan mereka, dan masing-masing memimpin ke enam kera raja untuk mengendarai kuda dan berbalik untuk pergi ke kaki bukit tempat cacing berada. Cacing-cacing itu melihat kera-kera raja pergi, dan mereka semua menghela nafas lega. Mereka tahu betul bahwa jika Luo Zheng bergegas keluar untuk mengambil tungau yang gelap, kera-kera raja akan membunuh mereka hari ini. Di bawah dukungan orang-orang, seorang warmaster yang sangat dihormati berjalan keluar dari guanya dan datang ke depan Luo Zheng. Itu adalah sekilas dari akhir. Terima kasih atas dermawan yang datang dari jauh dan menyelamatkan cacing kami dari api. Di antara mereka, petik dua, kamu tidak perlu membayar lebih, Luo Zheng mengulurkan tangan dan membantu Wormis untuk membantunya. Saya pikir keluarga monyet ini hanya mencari alasan untuk membunuh cacing Anda, bahkan jika kali ini, waktu berikutnya, waktu berikutnya. Saya khawatir keluarga cacing Anda juga melarikan diri. Petik dua, Wormis itu mendengar kata-kata Luo Zheng, dan tiba-tiba menangis, siapa yang membuat kita lebih kuat dari mereka, selain membiarkan mereka membantai, pilihan apa yang kita miliki. Hidup dalam bayang-bayang keluarga monyet, nasib keluarga cacing memang sangat menyedihkan, hampir akhir pembantaian, pembantaian gratis. Pada saat ini, Kikei tidak kehilangan kesempatan untuk bertanya, saya tidak tahu bagaimana dermawan hanya mengeluarkan tungau gelap. Saya ingat bahwa seharusnya tidak ada tungau hidup di tangan dermawan. Dua bersaudara Kikei dan Yu tidak bisa mengerti. Tentu saja, Luo Zheng tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia hanya tersenyum dan bersiap-siap untuk memperbaiki masa lalu. Ada kuku di puncak gunung. Hei, setelah mendengar kuku-kuku itu, semua cacing mengubah wajah mereka. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin monyet sekali lagi muncul di tepi gunung, dan mereka mendengar monyet yang disebut, perampokan, berkata dengan keras, aku akan mendapat perintah, dan cacing-cacing memiliki niat untuk menyembunyikan tungau gelap. Dosa ini tidak mungkin maafkan saya, setengah dari bangsanya, untuk menunjukkan hukuman. Petik 2, suara perampokan dan suara keras bergema di gunung-gunung, dan cacing-cacing mendengar ini, dan mereka semua tampak seperti sepotong besi. Mereka tidak berharap untuk membalik belalang yang gelap, monyet raja akan kembali lagi. Cacing di lembah cacing muncul dan mati sendiri. Pembunuhan itu berteriak di gunung. Di mata monyet, cacing lemah dan lemah, dan tidak ada ruang untuk perlawanan, mereka hanya akan bertindak sesuai dengan perintah monyet. Monyet bahkan tidak berencana pergi ke gunung untuk membunuh mereka. Para guru naik dan mati. Cacing di gunung tidak bergerak. Siapa yang ingin menjadi setengah yang mati? Tampaknya semua cacing ingin mati bersama, maka kami akan memenuhi kamu. Tiran itu menjerit dan berguling dari kuda, dan memegang tongkat berujung dua di tangannya. Sama seperti semua cacing menggigil hampir, suara Luo Zheng melayang keluar lagi, tunggu sebentar. Ketika saya baru saja membagikan belalang yang gelap, itu adalah suara ini, dan penghancuran dan penghancuran secara alami diingat. Namun, karena Luo Zheng dan Feng Ge berada di dasar gunung, mereka tidak muncul, mereka berpikir bahwa Luo Zheng juga cacing, tetapi setelah Luo Zheng dan Feng Ge keluar, monyet-monyet di atas gunung itu sedikit dilirik. Siapa kamu? Si tiran menatap Luo Zheng. Semua cacing itu memandang Luo Zheng dengan gugup, Luo Zheng baru saja menyelesaikan krisis cacing dengan belalang yang gelap. Jelas juga dalam hati saya bahwa kemungkinan ini minimal. Siapa yang tahu bahwa Luo Zheng tiba-tiba menghela nafas dan berkata, jika kamu mau pergi dengan monyet, kamu masih bisa hidup sebentar, tetapi kamu harus mundur dan mencari jalan buntu, yang tidak asing bagiku. Belalang gelap yang dikirim Luo Zheng ke monyet tentu bukan belalang gelap yang sebenarnya, tetapi perubahan dalam bentuk blok sihir. Pada awalnya, Luo Zheng mengambil kotak hitam di rumah besi dan memasukkan blok sihir ke dalamnya. Ia juga berencana untuk melepaskan blok sihir di domain gelap. Tapi sekarang Luo Zheng ingin sekali menemukan adiknya kembali, tentu saja tidak ada kesempatan seperti itu. Karena keluarga Raja Kra menginginkan tungau yang lebih gelap, Luo Zheng telah mendorong perahu di dekat air, dan memerintahkan deformasi blok sihir yang cacat untuk mengubahnya menjadi tungau yang gelap. Ini juga tidak menyenangkan untuk memulai dengan blok sihir, tetapi di bawah intimidasi Luo Zheng, itu hanya dapat memilih untuk mengikuti contohnya. Pada saat yang sama, Luo Zheng meninggalkan Feng Ge dengan tanda jiwa di tubuhnya, dan monyet-monyet pergi dengan blok sihir. Mereka secara alami dapat melacak posisi dan kemudian mencoba mencari cara untuk melakukannya. Hanya saja Luo Zheng tidak berharap bahwa akan ada beberapa monyet untuk kembali. Perampokan, tiran-tirani dan monyet raja lainnya mendengar ini, dan wajah monyet itu tiba-tiba menunjukkan warna yang konyol. Di daerah gelap pada hari ke-14, ada beberapa makhluk hidup yang berani berbicara kepada mereka. Jika mereka tidak mendengarnya, mereka sama sekali tidak percaya dengan telinga mereka. Mencari jalan mati, akan kukatakan padamu, apa jalan mati yang mencari diri sendiri? Wajah monyet dari tiran itu tertawa gila, meraih tongkat berujung ganda dan melompat dari puncak gunung. Setelah melintasi parabola di udara, tongkat panjang itu bergoyang dan menabrak Luo Zheng, raja-raja lain duduk di atas kuda-kuda dan memandangi bagian bawah dengan tatapan lucu. Kekuatan para tiran adalah salah satu yang terbaik di barisan mereka. Tongkat ini cukup untuk membuat anak itu menjadi daging. Cacing-cacing itu melihat lompatan tirani, dan orang-orang yang ketakutan dan bergegas menyebar ke segala arah, dan si cacing tua itu membujuk, bet, cepat, pergi. Larva maju untuk merencanakan untuk mendorong Luo Zheng pergi dan menanggung pukulan ini. Tetapi semua cacing sangat jelas, apapun yang mereka lakukan, pasangan pria dan wanita ini akan mati. Luo Zheng mengambil segenggam cacing dan meraih dan mengambilnya. Sang tiran melihat Luo Zheng benar-benar mengambil tongkat runcingnya sendiri, dan wajahnya bahkan lebih konyol. Ini telah mengkonfirmasi kegilaan Luo sebelumnya, dan tidak ada otak sama sekali. Saya tidak tahu dari sudut mana untuk mengambilnya. Pria yang keluar tidak hanya sombong, tapi juga bodoh. Tongkat ini jatuh, cukup untuk membuatnya menjadi lumpur-berlumpur, dan berani mengambilnya dengan tangan. Hanya memikirkannya di jantung sang tiran, tongkat runcing sudah ada di tangan Luo Zheng. Luo Zheng hanya terobsesi dengan situasi, menyeret, kekuatan lengan kanan tiba-tiba pecah, dan yang menang akan memegang bahu yang jatuh dari bahu. Ujung tongkat panjang lainnya memikul kekuatan tiran itu sendiri, seluruh tongkat itu tampaknya bengkok seperti jembatan lengkung, tetapi tidak pernah putus. Tongkatnya bagus, puji Luo Zheng. Jika Anda melihat Luo Zheng, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, rasanya tongkat di tangan tiba-tiba berbalik, dan tangan itu bahkan lebih terbakar, dan tongkat berujung ganda telah diambil oleh Luo. Segera setelah tirani, saya merasakan kejutan di dada saya, dan dada saya ditusuk oleh tongkat runcing. Ketika tongkat berputar, tubuh kekar tiran juga diputar, dan kekuatan yang kuat di sisi lain ditransmisikan di sepanjang tongkat. Dalam proses rotasi ini, tubuh tiran secara langsung hancur. Satu tangkapan, satu tarik, satu putaran, beberapa gerakan sederhana akan membunuh para tiran, tetapi seluruh proses hanya tiga napas. Tangan Luo Zheng lainnya bahkan memegang cacing berkedut. Ada keheningan di seluruh gunung. Cacing tidak pernah memikirkannya. Kedua orang asing dari jauh ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dan dapat dengan mudah membunuh monyet. Hanya mata Kiki dan Yan yang cerah, mereka tahu bahwa Luo Zheng sangat kuat, tetapi kekuatan Luo Zheng zan sekali lagi menyegarkan persepsi mereka. Monyet raja di atas kaki bukit juga menunjukkan warna yang kuat dan bermartabat di wajah mereka, dan bahkan tunggangan mereka merasakan darah di gunung, tak bergerak. Sangat mudah untuk membunuh tiran, yang menunjukkan bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi imajinasi mereka. Monyet-monyet ini memiliki respons tercepat terhadap perampokan. Mereka menarik surai kudanya dan berteriak, ayo pergi. Ketika kera-kera memutar kuda mereka, mereka berencana untuk melarikan diri. Pada saat ini, suara Luo Zheng datang lagi, apakah hanya itu yang ingin saya kembalikan, apakah begitu mudah? Mengapa kamu menghentikan kami? Perampokan itu berbalik dan mencibir pada Luo Zheng di pegunungan. Tetapi pada saat ini, kuda yang didudukinya tiba-tiba meledak menjadi jangkrik, dan itu sangat tidak nyaman dan menakutkan, bahkan seekor raja monyet langsung dilemparkan ke bawah oleh kuda. Kuda-kuda di medan gelap ini tidak semuanya jenis, terutama tunggangan monyet raja. Mereka adalah kuda setan yang berdarah. Mereka sangat berani dan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Ada beberapa hal yang mereka takuti. Perampokan itu memperbaiki matanya dan hanya melihat satu wanita teran di depannya. Ini masih membingungkan, bagaimana mungkin wanita ras manusia ini bisa menakut-nakuti tunggangannya seperti ini. Kebingungan ini tidak berlangsung lama. Dalam penjarahan, tangan para wanita sedikit terbuka, dan dua lampu menyala, seperti ular, terus-menerus ditelan. Perampokan itu melihat cahaya putih ini, dan murid itu tiba-tiba menyusut. Sebagai seorang raja monyet, ia tinggal selama bertahun-tahun di hari ke-14, secara alami ia melihat Tuhan dan melihat langit Van Gogh yang agung. Lebih jelas bahwa segala sesuatu yang telah diterangi oleh ini telah menghilang dan menghilang. Seolah aku belum pernah ke dunia ini. Perampokan itu juga tahu bahwa bagian barat dari bagian gelap dari bagian depan tampaknya telah dimurnikan sekali oleh cahaya langit yang tak terbatas, dan segala sesuatu dalam kisaran ratusan mil telah menghilang. Hal ini telah disiarkan melalui berita selentingan dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa versi. Beberapa orang mengatakan itu adalah tembakan Tuhan, dan beberapa orang mengatakan ada yang salah dengan hari yang berat ini. Ketika perampokan melihat cahaya putih yang mekar di tangan wanita manusia ini, itu secara alami mengasosiasikan dua hal bersama. Tampaknya bukan Tuhan yang bertindak, mungkin orang yang lebih murni pada hari ke-14. Sayangnya, tidak ada kesempatan untuk membawa berita ini kembali ke keluarga monyet. Hei, di bawah jari-jari Phoenix, pedang cahaya putih berkibar di atas kuda dan monyet. Cahaya hanya terbang beberapa putaran, dan bahkan monyet mengambil kuda berkeping-keping. Dengan kemampuan Feng Gei, orang-orang ini bisa sepenuhnya dihilangkan, tetapi dia sudah menghabiskan kemampuannya sendiri dan telah menabung sejak memasuki domain gelap. Setelah Luo Zheng memanjat keluar dari kaki bukit, cacing-cacing itu naik dan turun, mereka melihat potongan-potongan di tanah, mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi, monyet-monyet yang tinggi itu diambil oleh mata keduanya. Siapa itu? Siapa mereka? Bersihkan di sini, kata Luo Zheng. Beberapa mertua penjinak mengeluarkan kotak bulat kecil dan melepaskan sekelompok cacing gelap, seperti sepotong besar pasir hitam, menutupi mayat monyet dan kuda, dan dalam waktu singkat mayat-mayat ini makanan yang tertelan bersih, dan bahkan darah di tanah pun lenyap. Bahkan jika ini telah ditangani, keluarga monyet tidak akan membiarkan kita pergi, kata seekor cacing, dengan getir. Kami mungkin akan mati dalam dua hari, Kiki juga penuh frustrasi. Setelah membunuh lebih dari selusin monyet raja, keluarga monyet marah, dan saya khawatir semua cacing akan dimusnahkan. Hal semacam ini tidak akan terjadi, kata Luo Zheng dengan nyaman. Kenapa? Tanya Kikai. Karena semua monyet hitam akan mati, jawab Luo Zheng dengan tenang. Beberapa hal mungkin bisa mundur. Namun, bukan Luo Zheng yang bisa membiarkannya menyerah. Terlepas dari kekuatan dibalik monyet hitam ini, Luo Zheng tidak akan memiliki konsesi. Ketika cacing mendengar ini, beberapa dari mereka tidak bisa mengatakan rasa yang tidak jelas. Meskipun Luo Zheng dan Feng Gei baru saja membunuh lebih dari selusin monyet raja, yang kuat dalam keluarga raja monyet jauh lebih dari ini. Sekarang Luo Zheng telah dapat memahami arah bentuk blok sihir, tentu saja tidak perlu tinggal di sini, dia dan Feng Gei akan mengikuti jalan. Tepat ketika keduanya pergi, kedua pria itu tiba-tiba membangkitkan keberanian, berdiri dan merekomendasikan diri mereka sendiri, dan bersedia mengikuti Luo Zheng untuk mendengarkannya. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.